Hai kali ini saya mau membahas marketplace ya ini kenapa jangan jualan di marketplace ini kayak gini situanya nih ini sore ini saya mau nyari Terry Punishing Asia ya ini kata kuncinya kita pakai ini kan kita bisa lihat saya sortir yang paling murah Oke misalnya udah sortir yang paling murah ya dan disini ada yang 69.300 dan saya klik kemudian kita lihat punya enggak ada yang berjual ya kita cari di bawahnya ada lagi ternyata disarankan juga dan harganya berapa ada yang harganya cuman Rp46.000 nih makanya hati-hati yang jualan di marketplace nih nih kalau kamu mau jualan udah mau ada yang beli dibawahnya ditawarin lagi yang lebih murah semua waga-waga ini kalau coba di pasar tradisional kayak gitu kan ya pasti pada bacok-bacokan kan nah ini saya coba yang Rp46.000 boleh saya akan lagi Rp46.000 saya beli alat ini buat keperluan lengkat-lengkat lemari ya saya ada toko lemari salasnya juga namanya saya cari dan disini ulasannya ada ulasan oke lumayan dan dibawahnya ternyata ada yang lagi yang lebih murah gila di bawah berapa Rp36.000 tuh ada yang lebih murah lagi ini coba saya klik ya Rp36.000 kalau ini yang paling murah saya order yang ini gila enggak tuh tidak mau beli ditawarin lagi yang lebih murahnya otomatis kabur oh ini terjual Rp56.000 ya kayak gitu siap ini ini langsung saya order ya oke Rp36.000 ini kira-kira masih ada yang murah lagi atau enggak oh saya lihat ini juga ya siap ini sepertinya kayak yang paling murah ya barang terkait rekomendasi dan yang lainnya ini oke saya beli yang ini aja Rp36.000 oke siap Rp36.000 makanya yang jualan lima petes hati-hati kayak gitu umurnya jadi waktu udah nyari barang udah misalnya di Tokopedia tuh paling murah apa ya apa ya eh harganya Rp70.000 di Tokopedia misalnya di Bukalapak dan ternyata kayaknya ini yang paling murah ya ini saya order langsung beli Oke siap ke lanjut ke pembayaran ini saya ini ya mungkin cukup seperti itu jualan di cara beli di Bukalapak dari barang yang paling murah oke oke sekal ini Terima kasih.